Selanjutnya pertanyaan dari Firda Nur Alfiani Tanya Ustadz, jika seorang muslim meninggal saat bulan Ramadan Apakah tetap wajib membayar jagat fitrah yang dapat diwakilkan oleh keluarganya? Orang meninggal di bulan Ramadan Maka kalau ditanya wajibkah mengeluarkan jagat fitrah Maka tidak wajib Dan orang yang meninggal di bulan Ramadan Tidak wajib jagat fitrah Tidak wajib dikeluarkan jagat fitrah Karena syarat wajib seseorang itu jagat fitrah Ada dua Waktu yang harus didapati Pertama dia harus mendapati akhir hari bulan Ramadan Jadi sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan Dan setelah terbenamnya matahari satu sawal Jadi dua waktu ini harus didapati Kalau salah satu dua ini tidak dipenuhi Tidak didapati dua waktu ini Maka tidak wajib dia mengeluarkan jagat fitrah Jadi umpama orang yang meninggal di pertengahan Ramadan Tidak wajib mengeluarkan keluarganya untuk mengeluarkan jagat fitrah Begitu juga bayi yang lahir di malam takbiran Maka tidak wajib jagat fitrah Namun andekan keluarganya mengeluarkan jagat untuknya Maka tidak mengapa Namun yang jelas tidak wajib di jagat fitrah Selanjut lagi pertanyaan dari Mohadi Nurrovik Pak bagaimana jika di bulan Ramadan Waktu siang hari kita mimpi basah Ketika tidur Apakah puasa kita batal? Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah mimpi basah Mimpi basah Atau bukan mimpi basah ya Istilahnya keluar air superma Keluar mani Itu dengan sengaja Misalkan Seseorang bersentuh-sentuhan kulit dengan seorang melawan jenis Atau Atau melihat hal-hal yang berbau Apa? Pornografi Iya sensual sehingga dia sampai Atau Atau Istilahnya itu Onani ya Itu artinya Membatalkan puasa Tetapi kalau dia tidur Tidak sengaja Habis sholat subuh tidur Kemudian Tiba-tiba Mimpi basah Maka karena tidak sengaja Tidak membatalkan puasa Puasanya tidak batal Oke setelah itu langsung Mandi junum Segera mandi Memang disunakan untuk segera mandi Biar suci Berikut pertanyaan dari Vika Hawi Pertanyaan berikutnya Ustadz Pada saat wanita datang bulan Di bulan suci Ramadan Ibadah apa saja yang bisa dilakukan selama masa haid Selama masa haid Selain ibadah yang selain hal-hal yang dilarang Sebetulnya banyak ya orang yang haid itu Masih bisa beramal Soalnya Masih bisa dapat mendapat Masih bisa untuk mendapatkan bahala yang banyak Ada banyak ibadah yang nilainya besar yang Bisa menandingi orang yang suci Selain hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid Itu boleh dilakukan Kayak baca stowab, sholat Pegang mushab, dan seterusnya Itu hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak suci Atau lagi nifas atau haid Ibadah yang bisa mereka lakukan Ketika bulan suci Ramadan ini Di antaranya adalah Mencari ilmu Ikut-ikut majlis taklim Kajian-kajian Dan ilmu itu termasuk ibadah yang Yang besar pahalanya Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Juga berzikir Atau membaca sholawat Atau berdoa juga dibulikan Ketika bagi men Atau bakti sosial Artinya masih banyak hal-hal yang positif Bisa dilakukan Pertanyaan dari Lali Putri Bagaimana hukum puasa apabila lupa makan Apakah puasa tersebut batal atau boleh dilanjutkan puasanya Jadi mungkin dia lupa Ketika misalnya tertidur bangun Terus tiba-tiba dia minum kemakan Terus setelah itu dia ingat kembali Oh saya sedang puasa Apakah dia lanjut puasanya Atau batal puasa masat? Kalau lupa kemudian makan Padahal lagi puasa tapi dia lupa Maka tidak ada hukumnya Lupa itu tidak ada hukumnya Maka dia bisa tetap melanjutkan puasanya Artinya dia puasanya tidak batal karena lupa Namun ketika ingat Di tengah-tengah makan itu ingat Maka harus segera dikeluarkan Sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu Dimuntahkan jangan sampai ada Ada sisa makanan yang Jadi selama masih bisa dimuntahkan Di mulut itu harus dikeluarkan Kemudian bergumur sampai bersih Terima kasih